selamat menikmati 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 Dan tukalah gradient bersama garis melalui titik 6,2 dan titik 3,5. Berarti ini titik A dan ini titik B. Atau ini titik pertama, ini titik kedua. Sekarang kita cek X1-nya berapa. Ini titik 1, titik 2 ya. X1-nya 6. Y2-nya berapa? Y1-nya berapa? Y1-nya 2. X2-nya berapa? 3. Y2-nya berapa? 5. Jadi rumusnya sudah diketahui bahwa untuk mencari gradient dua buah titik apabila dia tidak melalui titik pusat yaitu M itu Y2-1, X2-X1. Karena disini sudah diketahui tadi Y2-nya sama dengan 5, Y1-nya sama dengan 2, berarti 5 kurang 2 sama dengan 3. X2-nya sudah diketahui 3. Kemudian X1-nya diketahui 6, 3 dikurang 6 menjadi negatif 3. Berarti gradientnya 3 dibagi min 3. Karena disini T dibagi negatif hasilnya negatif. Jadi gradient bersamaan garisnya adalah min 1. Untuk garis yang melalui titik 6,2 dan titik 3,5. Sekarang mari kita lihat contohnya agar anak-anak-bapak lebih memahami mencari gradient dari dua buah persamaan. Sekarang kita perhatikan disini ada sebuah grafik. Ada disini titik-titik yang sudah diketahui bahwasannya bersamaan garisnya yaitu X ditambah 2, yaitu Y-nya sama dengan X ditambah 2. Sekarang coba perhatikan pada tabel di dalam ini. Kita lihat untuk komponen X terlebih dahulu. Disini P, Q. P, Q. Jadi garisnya ada dua disini. P, Q. Kemudian Q, R. Q, R. Kemudian R, S. R, S. Berarti disini ada tiga buah garis disini. Sekarang kita lihat dulu. Untuk komponen X, sekarang kita kurangkan antara X1 dan X2. Disini X1, X, Q. Q disini dimana? Q disini berapa? X-nya 0. Kalau XP, min 3. Berarti 0 dikurang min 3. Bilainya berarti 0 ditambah 3. Karena dia disini negatif, akhirnya menjadi positif. Berarti 0 ditambah 3. 0 ditambah 3 hasilnya sama dengan 3. Sekarang Q, R. Q, R. Penang Q, R. Disini. 3 dikurang 0. 3 dikurang 0. Sama dengan 3. Tetap disini. X, R. Ini X, R. X, Q. X, Q yang 0. Lalu ditambah 3. Sekarang kita perhatikan. R, S. 6 dikurang 3. Berapa? 3. Jadi tetap hasilnya 3. Sekarang kita masuk ke komponen Y. Komponen Y itu kita cek dulu. Y, Q dikurang Y, P. Y, Q-nya berapa? Disini 2. Y, P-nya berapa? Disini minus 1. 2 dikurang minus 1. Karena disini minus, di sebelumnya kurang, jadi negatif menjadi positif. Berarti 2 menjadi 2 ditambah 1. Makanya disini minusnya 3. Kemudian Y, R dikurang Y, Q. Y, R. Nah, ini 5. Y, Q-nya disini 2. 5 dikurang 2 berapa? 3. Kemudian Y, S dikurang Y, R. Y, S. Disini D8. R-nya berapa? Y, R-nya 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi, untuk komponen Y, sekarang kita bagi dengan komponen Y. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Jadi, berdasarkan hasil isian data letas, maka diperoleh kesipulan bahwa berbandingan komponen X dan komponen Y pada setiap ruas garis adalah sama. Yaitu 1. Jadi, bagaimana hubungannya dengan garis Y sama dengan X ditambah 2? Bilangan 1 ini merupakan gradien dari bersamaan garis Y sama dengan X ditambah 2. Jadi, bersamaan garis Y sama dengan M, X, C-nya itu tidak sama dengan 0 memiliki gradien. Karena mengapa C-nya tidak sama dengan 0? Karena di sini C-nya 2. Jadi, rumus umumnya yaitu Y2 dikurang 1, X2 dikurang X1. Oke, demikian. Sekarang kita masuk ke gradien untuk pembahasan subs yang ketiga. Gradien garis yang saya jajar sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita masuk. Gradien garis yang saya jajar sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan gradien garis tersebut, maka gantien garis yang saya jajar sumbu Y kita dapat menggunakan rumus. Sama seperti rumus yang tadi kita gunakan. Karena tadi kita sudah tahu bahwa rumusnya Y dikurang 2, dikurang Y1. Kemudian X2 dikurang X1. Sekarang, coba kita perhatikan gambar di samping ini. Karena di sini kita membahas grading garis yang saya jajar sumbu X dan sumbu Y. Yang saya jajar sumbu X yang mana? Ini, ini. O. Garis O sejajar dengan sumbu Y. Yaitu 4,2 dan 5,2. Jadi, sudah kelihatan. Oke, sekarang kita coba mencari gradiennya yang sejar sumbu X terlebih dahulu. Sekarang kita buat di sini, X2 dikurang X1. X2-nya yang mana? Oke, X2-nya ini. 2 dikurang 2. Hasilnya 0. Kemudian, 5 dikurang min 4. Karena di sini min 4, sumbu X dikurang. Jadi, positif 5 ditambah 4, artinya 9. Berarti 0 persambilan. Sama dengan 0. Jadi, gradien garis yang saya jajar dengan sumbu X adalah 0. Berarti, apapun titik yang dilalunya, pasti sudah didapatkan bahwa gradien garisnya adalah 0. Sekarang mari kita lihat untuk gradien garis yang sejajar dengan sumbu. Coba perhatikan ini. Yang sejajar sumbu ini, sumbu ini yang tidak lurus vertikal. Sekarang perhatikan. Di sini ada titik 4,8 dan 4, min 5. Sekarang kita tinggal masukin saja. Sekarang, min 5 ini, ini 2 ya. Min 5 dikurang Y1. Y1-nya 8. Min 5 dikurang 8 berapa? 13. Sekarang, selanjutnya, Di sini, 4 dikurang 4. Kalau 4 dikurang 4, berarti min 5-nya di sini 0. Oh, maaf. Di sini saya tulis 90. Saya tulisnya di sini 0. Maka, kalau 13 dibagi 0, hasilnya tidak didefinisikan. Jadi, gradien garis yang sejajar sumbu Y itu tidak didefinisikan. Ini sudah paham, anak-anak bapak? Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Gradien garis yang saling ke, yang saling sejajar. Oke, mari kita cek. Coba, anak-anak bapak perhatikan. Ini mereka selanjutnya jajar garisnya antara A, B, B, Q, M, N, R, S. Oke, setelah, anak-anak bapak perhatikan. Sekarang, coba dicari gradiennya masing-masing. Karena di sini tidak diketahui titiknya. Tidak dituliskan. Kita baca aja langsung garis sebuah E, Q. Contohnya, pertama kita mulai A, B. Kalau A, B, titiknya yaitu di 1,4. Kemudian di 6,11. Oke, sekarang ini titik kedua, ini titik pertama. Berarti Y2-nya 11. Y1-nya di sini 4. Berarti 11,4 berapa? 7,5. Eh, 7. Oke, kemudian X2-nya berapa? X2-nya di sini 6. X1-nya berapa di sini? X1-nya itu 1. Berarti 6,1 sama dengan 5. Berarti gradien garis A, B, itu 7,5. Begitu juga kita dengan titik P dan G. Itu garis P dan G. Garis P dan G di sini, titiknya yaitu 2,2 dan 7,9. Masukin juga di sini. X, G2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Hasilnya sama, 7 per 5 juga di sini. Kemudian kita lanjut juga mengisi ke titik M. 6,3. Ini M-nya. M itu berada di titik. Ini 6, yang garis sejajarnya yaitu 6. Yang partikelnya berapa di sini? 3. Berarti 6,3. Sekarang kita lihat di sini, 11,10. Gradien M-nya berapa? Itu 10 dikurang 3, 7 juga. 11 dikurang 6, 5 juga. Begitu juga dengan titik R, 1,4 dan S, 6,11. Gradien garisnya sama. Jadi, artinya apa? Gradien garis yang saling sejajar, maka nilainya akan sama. Seperti yang kita contohkan pada garis-garis yang sejajar pada gambar di samping ini. Oke. Artinya, nama Bapak sudah mengerti. Sekarang kita lanjut ke gradien garis yang saling tegak lurus. Pada gradien garis yang saling tegak lurus, selain kedudukan 2 buah garis itu yang sejajar, terdapat pula kedudukan 2 buah garis yang saling tegak lurus. Bagaimana gardien garis yang saling tegak lurus? Oke. Apakah gradiennya sama? Oke. Sekarang kita perhatikan contoh yang berikutnya. Sebuah garis K memiliki persamaan Y sama dengan 2 X ditambah 5. Jika garis L tegak lurus terhadap garis K, tentukanlah gradien garis K. Jadi, penyelesaiannya seperti ini. M1 disini sudah diketahui 2. Apabila sebuah garis tegak lurus, M1 dikali M2 itu nilainya minus 1. Ini, disini kita contohkan Mk dan Ml, yaitu gradien garis K dan gradien garis L. Kalau dikali-kali hasilnya minus 1. Sekarang, disini sudah diketahui, gradien Ml itu 2. Sekarang untuk mencari gradien Mk, kita bisa disini minus 1 per Mk. Min 1 per Ml. Jadi, disini kita ubah Ml itu sama dengan minus 1 per Mk. Mk sama dengan minus 1 per 2, kemudian minus 1 per 2. Jadi, gradien garis L itu adalah minus 1 per 2 atau setengah. Oke, kita lanjut. Coba anak-anak bapak perhatikan, disini ada garis P, ada disini garis R. Kalau kita lihat, ini garis ini akan tegak lurus terhadap sebuah garis disini. Terhadap sebuah garis ini. Dia tegak lurus. Sekarang, kita akan diminta menentukan tegak lurus gradiennya terhadap garis B. Karena disini, kita sudah diketahui titiknya. Yang pertama, terhadap gradien garis B-nya, itu disini 4 dikurang min 2. Itu titiknya disini, Y2-nya 4. Kemudian, Y1-nya min 2. Ini dia garis 4. Y1-nya min 2. Sekarang, X2-nya 0. X1-nya min 3. Maka hasilnya 6 per 3 sama dengan 2. Itu terhadap garis C. Kemudian, garis G. Ya, kalau terhadap garis G, Y2-nya itu Y2-nya sama dengan 6. Coba kita perhatikan. Y2-nya sama dengan 6 ini. Kemudian, Y1-nya sama dengan 3. Maka, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian, X2-nya sama dengan min 2. X1-nya sama dengan 4. Maka min 2 dikurang 4. Hasilnya jadi min 6. Karena disini dia positif dibagi negatif. Hasilnya bakal negatif 1 per 2 atau min setengah. Sekarang, R. Terhadap garis R. Sekarang, kita lihat. 1 dikurang min 2. 1 itu yang mana? 1 itu, kalau kita lihat disini. 1 dikurang min 2. Min 2-nya ini. Ini garis R. Min 2. Kemudian min 4 dikurang 2. Ini min 4. Ini X2-nya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini X2-nya. Min 4 dikurang 2. 2-nya ini. Maka, hasilnya 3 per min 6. Maka, hasilnya juga akan sama min setengah. Jadi, kalau kita simpulkan disini, M, B, gradient garis. B dengan gradient garis. itu sama dengan 2 dikali min setengah. Sama dengan hasilnya berapa? Min 1. Tetap min 1. Sekarang, M, B dikali M, R. Ini geragian garis B dikali geragian garis R. 2. Ini 2. Dikali min 1. Min setengah. Hasilnya tetap min 1. Jadi, gradient double garis yang saling tiga lurus, apabila dikali-kali hasilnya sama dengan min 1. Oke, demikianlah nama Bapak, tentang pembahasan materi 4.2, yaitu gradient. Oke, nanti akan bertemu lagi dengan Bapak, dalam pembahasan materi 4.3, yaitu bagaimana menentukan persamaan sebuah hari. Bila itapik wal jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.